Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya disini Hari Arifin di channel penjahit hari di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan corong kelim untuk mesin jahit high speed atau mesin jahit putih sebelum berangkat ke pembahasan jangan lupa like, komen, share, juga subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari channel penjahit hari seperti apa caranya kita simak videonya sampai habis di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan corong mesin untuk mesin jahit high speed atau bisa dibilang mesin jahit putih untuk ukuran corong kelimnya sendiri saya menggunakan ukuran corong kelim yaitu 1,8 atau 1 per 8 setara sekitar kurang lebih 3,2 atau 3,5 mm seperti apa penggunaannya kita simak video ini sampai habis bagi yang masih bingung cara penggunaannya tolong disimak video ini sampai habis untuk cara pemasangannya disini memang ada tempat untuk baut caranya yaitu bagian ini untuk tempat baut dari tokonya kemarin waktu beli saya mendapatkan cuma 1 dapat 1 tapi disini saya pakai 2 pinjam punya mesin jahit hitam selain tidak mudah goyang kalau menggunakan 2 baut hasilnya juga nanti tidak geser-geser pernah pakai 1 kemarin geser-geser pertama kali kita pasang yaitu bautnya dipasang semua biar tidak goyang-goyang pakai 1 sebenarnya tidak apa-apa tapi kadang sering geser baut yang ini untuk menyetel panjang atau pendeknya jadi untuk mengukur ke sepatunya kalau sudah oke langsung kita praktek langkah pertama yang kita lakukan yaitu bagian ujung kain yang akan kita jahit lipat sekecil mungkin kira-kira seperti ini atau digulung kecil ini kayaknya hitam jadi tidak kelihatan digulung kecil dulu setelah itu dijahit kita majukan setengah dari corong kelimnya masukkan kainnya lipat ke dalam lalu majukan sampai pas sepatu mesin jahit langkah selanjutnya kita jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti apa hasilnya hasilnya itu seperti ini hasilnya seperti ini kira-kira kira-kira ini maksimal 4 mili seperti ini hasilnya selain rapih hasilnya juga sama kecilnya tidak besar tidak kecil ini bagian belakang kain ini oke begitulah cara menggunakan corong mesin jahit high speed atau mesin jahit putih demikian video tutorial cara menggunakan corong kelim untuk mesin jahit high speed atau mesin jahit putih untuk mendapatkan video-video yang lainnya jangan lupa tonton semua tutorial-tutorial yang ada di channel ini jangan sampai kelewatan jangan lupa juga like komen share juga subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari channel pencahid hari cukup sekian tutorial hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati